Al-Fatihah 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 Alam semesta Yang maha pengasih penyayang Dan yang menjadi Maharaja Di hari akhirat Itu Tiga sifat itu Adalah Memberikan Kejelasan Kepada Allah yang kita sanjung Nah Begitu sampai Ini bergeser Menjadi Menjadi Mukhatab Yang tadinya Ghaib menjadi Mukhatab Iyaka Nah Kenapa tidak Begini Kalau lempong begini Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyahu Na'budu Iyahu Kan begitu Kok jadinya Iyaka Nah Ketika bergeser Dari Ghaibah Kepada Khitab ini Namanya Iltifat Iltifat itu Artinya Bergeser Berubah Menyimpan Maksudnya Jadi Untuk apa Begini Memang dalam Uslub Bahasa Arab Itu Yang Balagwa itu Dalam bentuk Syair-syair Itu Biasa Iltifat Itu Untuk apa Supaya Jangan jenuh Kita Dalam Satu Kondisi Kita Hidup saja Kalau tenggelam Dalam Rutinitas Tiap hari Kerjanya Itu Wajah Maka Jam Sekitu Pulang Jam Segini Langsung Tidur Lalu Bangun Bangun Kerja Membosankan Bosen Binti Makanya Kita Di jalan Tau Juga Sama Di tengah Perjalanan Kita Menikmati Kenyamanan Berkendara Yang Semul Yang licin Mulus Itu Dikasih Benjolan Benjolan Perlu Ya Makanya Allah Juga Dalam Kedepan Cari Hari Juga Di tengah Tengah Kita Sedang Menikmati Kebahagiaan Dikasih Musibah Dikasih Bala Dikasih Bencana Supaya Kita Tetap Dalam Kedepan Kesadaran Untuk Refreshing Itu Makanya Dari Alhamdulillah Rabila Alhamdulillah Rahman Rahim Nah Itu Satu Kemudian Ada Apa Di Balik Iltifat Itu Tentu Ada Tujuan Ada Maksud Di Hati Orang Yang Berbicara Kenapa Kalimat Bergeser Disitu Ada Tujuan Umumnya Begini Seorang Bapak Marah Kepada Anaknya Karena Terjerumus Melakukan Sesuatu Yang Tidak Senonoh Akibat Dia Bergaul Dengan Teman-teman Yang Tidak Baik Begini Kata Bapaknya Saya Sudah Peringatkan Kamu Berulang-ulang Jangan Jangan Bergaul Dengan Teman-temanmu Yang Seperti Itu Nah Sekarang Setelah Terjadi Kamu Baru Merasakan Beban Itu Tanggung Jawabnya Kamu Harus Masuk Kantor Polisi Diperiksa Polisi Ya Sudah Sudah Berapa Kali Tiap Hari Aku Nasihatnya Kamu Jangan Bergaul Dengan Teman-teman Seperti Itu Cari Teman-teman Yang Baik-baik Nah Makanya Sekarang Sudah Terjadi Gimana Makanya Itulah Ya Kalau Ada Orang Tua Nasihatnya Coba Dengerin Gitu Ini Sudah Berapa Sudah Kukatakan Berkali-kali Jangan Bergaul Dengan Teman-teman Itu Sekarang Apa Yang Harus Kau Lakukan Kamu Harus Menanggung Segala Resikonya Nah Maka Itulah Wahai Anakku Kalau Ada Orang Tua Nasihat Yang Dengerin Dong Tadi Aku Sekarang Orang Tua Perubangan Itu Iltifat Seharusnya Gimana Sudah Kukatakan Berulang-ulang Kabi Jangan Bergaul Dengan Teman-teman Seperti Itu Sekarang Setelah Terjadi Kau Baru Merasakan Akibatnya Makanya Coba Dengerkan Kalau Aku Menasihat Lepat Ya kan Tapi Saya tidak Begitu Makanya Kalau Orang Tua Ngomong Dengerin Dong Ini Artinya Bahwa Makanya Orang Kalau Orang Tua Ngomong Dengerin Artinya Di Dalam Iltifat Itu Saya Meminta Bahwa Karena Dulu Kamu Tidak Menganggap Aku Orang Tua Dan Sekarang Harus Aku 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 Adalah Orang Tua Paham Nah Ini Hal-hal Yang Semacam Ini Tidak Dikaji Dalam Ungkapan Sehari Iltifat Ya Mungkin Semua Orang Baca Fateha Tapi Tidak Semua Orang Sadar Bahwa Disitu Ada Iltifat Yang Bubaid Ya Nah Di Dalam Al-Quran Itu Banyak Sekali Apalagi Di Syair Syair Iltifat Seperti Di Surat Surat Pendek Seperti Firman Allah Inna Apainakal Kawsar Fasalli Inna Apainaka Inna Susungnya Kami Apainaka Kami Telah Memberikamu Al-Kawsara Kenimatan Yang Berlimpah Ruah Fasalli Lanah Seharusnya Ternyata Fasalli Di Ropika Bimana Nahnu Al-Ladhi Atainaka Bahwa Kami Yang Memberikan Kamu Banyak Nikmat Itu Itu Adalah Tuhan Jadi Il-tifat itu Misalnya Dari Raibah Kepada Hitab Dari Hitab Kepada Raibah Dari Raibah Kepada Mutakalim Dari Mutakalim Kepada Hitab Itu Semuanya Adalah Dalam Langkah Untuk Menunjukkan Kelincahan Orang Berbicara Berseok Seokan Muter Sehingga Kalimatnya Menjadi Nyaman Dan tidak Menjenuhkan Di Sambing itu Juga ada Tujuan Misi Tertentu Itu Mana Iyaka Kemudian Yuk Kita Eh Arab Dulu Iyakana Abu Dua Iyakana Stein Mungkin Kita Sadari Bahwa Ada Yang Baca Iyakana Abu Dua Iyakana Budu Iyak Jangan Tersadut Jangan Iyak Banyanya Ada Berapa Jadi Iyak Iyakana Budu Ada Lagi Yang Di Takhfif Iyakana Ada Ini Lugat Bani Udrah Dan Bani Kalb Itu Bacanya Iyakana Budu Wa Iyak Iyakana Budu Wa Iyakana Sah Jadi Iyaknya Tidak Musyad Dada Jadi Iyakana Budu Iyakana Stai Bisa Dibaca Itu Tidak Menyalah Ada Lagi Hamzahnya Dibaca Fatah Bukan Iyaka Tapi Iyaka 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 Itu Kemudian Ada Lagi Yang Diganti Pake Hak Jadi Bukan 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 Iyaka Tapi Dari Ayyaka Jadi Tadinya Iyaka Menjadi Ayyaka Lalu Kemudian Hamzahnya Diganti Dengan H Jadi Hayyaka Itu Juga Ada Yang Dibaca Disini Hayyaka Gak 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 Tapi Itu Juga Bisa Dibaca Hayyaka Hayyaka Nabud Wah Hayyaka Nestein Itu Biasa Hamzah Dikasih Hak Kemudian Bahasa Bahasa Darah Kayak Kof Bahasa Di Mesir Itu Pake A Jadinya Sayyid Al-Qimni Al-Imni Akululaka A'ullak A'ullak Es'alak Es'alak Es'qalalaka Alak Ini Hamzah Dibaca Hayyaka Seperti Syair Tufail Mengatakan Hayyaka Hayyaka Wal-Amram Interrohabad Mawariduhu Dapat Masadiruhu Interrohabad Mawariduhu Hayyaka Interrohabad Masadiruhu Dapat Mawariduhu Artinya Berhati-hatilah Terhadap Persoalan Ini Hayyaka Wal-Amram Interrohabad Mawariduhu Dapat Masadiruhu Kalau kita Terlalu 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 Banyak Pengeluarannya Ini Menyebabkan Penghasilan Kita Menjadi Berkurang Ini Ini adalah Syair yang Menunjukkan Bahwa Kesejahteraan Itu Adalah Bukan Pendapatan Yang Banyak Tapi Pengeluaran Lebih Sedikit Dari Pendapatan Hasilnya 100 ribu Sehari Belanjanya 60 Masih disisakan Itu Sejahtera Tapi Sekalipun Pendapatannya Sejuta Tapi Pengeluarannya Sejuta Setengah Lama-lama Bangkrut Enggak Katakan Sehari 100 juta Kalau Pengeluarannya 200 juta Sehari Bangkrut Enggak Bangkrut Jadi Ukuran Sejahtera Itu Bukan Pendapatan Yang Besar Tetapi Pengeluaran Lebih Kecil Dari Pendapatan Sehingga Kita Bisa Saving Ada Bisa Menabung Hayyaka Kan Disini Artinya Sama Dengan Iyaka Nah Tetapi Ketika Kita Meng-e'arab Iyaka Yang Menjadi Domir Mana Apa Kaful Khitab Nya Domir Apa Iyanya Menurut Imam Akhwas Ini Unik Tapi Bagus Juga Mungkin Kalau Al-Fiama Domir Khitab Nya Itu Yang Kebanyak Menurut Memahwas Iya Itu Adalah Domir Mun Fasil Mansub Jadi Iya Domir Mun Fasil Mansub Adapun Nanti Ya Huruf-huruf Yang Datang Setelah Itu Apakah Itu Takalum Apa Hitab Apa Ghaib Seperti Iyaya Iyana Iyaka Iyahu Itu Namanya Bukan Domir Domirnya Di Iya Tapi Itu Hanya Tafsirun Di Domir Mun Fasil Mansub Ini Arabnya Imam Al-Akhfash Kalau Kita Bicara Ntang Nahu Sama Bicara Ntang Fikih Ada Ibn Jin Ada Kufiyin Ada Basri Ada Macam Macam Semuanya Dan Itu Selalu Berbeda Makanya Kita Mengerapnya Iyaka Iya Domirun Mun Fasilun Mansub Wal Kafu Harfun Bayat Wahua Makhulun Bihi Nabudu Nafi'al Mudara Marfuh Wal Fa'ilu Domirun Mustatarun Wujuban Takdiruhu Mahnu Iyaka Nabudu Artinya Maknanya Sama Dengan Lil Ikhtisas Maknanya Sama La Nabudu Ila Iyaka Atau Pakai Inama Bisa Inama Nabuduka Inama Nabuduka Atau Wama Nabudu Ila Iyaka Atau Iyaka Nabudu Atau Juga Sigat Lain Untuk Menunjukkan Ikhtisas La Nabudu Gairaka Atau Nabuduka Fakot Nabuduka Fahasebu Itu artinya Bahasa Sidennya Saya Kami Hanya Mengabdi Kepadamu Tok Tok Dufakot Tok Pengertian Dari Ikhtisas Ini Artinya Meringkas Kalimat Yang Tadinya Panjang Tak Terhingga Menjadi Singkat Al-Qasr Aul Lil Ikhtisas Dua yang sama Seperti Begini Lanakulu Al-Yawma Illa Ruzan Hari ini Saya Tidak Makan Apa-apa Kecuali Nasi Saya Hari ini Hanya Makan Nasi Saja Ini Artinya Saya Tidak Makan Pisang Saya Tidak Makan Jeruk Saya Tidak Makan Jambu Saya Tidak Makan Kocok Sebetul Semuanya Yang Saya Makan Hanya Nasi Saja Jadi Selain Nasi Ditiadakan Semuanya Tidak Saya Makan Selain Nasi Tidak Saya Makan Yang Saya Makan Hanya Nasi Saja Nasi Itu Satu-satunya Makanan Yang Masuk Dalam Mulut Saya Itu Makan Nanya Desa Nah Ketika Iyakan Abudu Artinya Kami Mengabdi Kepadamu Saja Itu Bahasa Indonesianya Adapun Kami Tidak Menyembah Hanya Kepadamu Itu Adalah Struktur Bahasa Arab Seperti La Ilaha Irabah Tidak Tuhan Kecuali Allah Itu Bukan Bahasa Indonesia Itu Struktur Arab Yang Dipaksakan Mari Kita Perhatikan Ucapan Kita Sehari-hari Hari Ini Saya Hanya Makan Nasi Saja Itu Bahasa Indonesia Harpun Hari Ini Saya Tidak Makan Apa-apa Kecuali Nasi Itu Bukan Bahasa Indonesia Bahasa Arab Yang Dipaksakan Dalam Bahasa Indonesia Saya Tidak Mencintai Siapapun Hanya Engkau Itu Bahasa Arab Bahasa Nasi Aku Hanya Mencintai Dirimu Ya Nah Itu Maksudnya Jadi Artinya Kita Disitu Artinya Saya Kami Tidak Mengabdi Kepada Manusia Saya Tidak Mengabdi Kepada Jin Saya Tidak Mengabdi Kepada Setan Saya Tidak Mengabdi Kepada Negara Saya Tidak Mengabdi Kepada Orang Tua Semuanya Tidak Mengabdi Kepada Partai Tidak Mengabdi Kepada Guru Tidak Mengabdi Saya Mengabdi Hanya Kepada Allah Saja Ya Konsep Seperti itu Selain Allah Apa Negara Partai Madahab Adiran Organisasi Itu kan Selain Allah Jujur Disini Kita harus Mengerti Bahwa Nakbudu Itu Seringkali Di Indonesia Diterjemahkannya Kepada Engkau Sajalah Kami Menyembah Apakah Betul Nakbudu Menyembah Ini Menjadi Masalah Juga Karena Bagaimanapun Saya Tidak Pernah Mengatakan Kepada Siapapun Bahwa Kita Menyembah Allah Tidak Ya Karena Nakbudu Bukan Menyembah Tapi Mengabdi Abadah Yang Butuh Ibadah Kita Namanya Orangnya Namanya Abdun Ya Yang Menjadi Majikan Kita Namanya Mabud Ya Jadi La ilaha Al ma'budubil Hak Di Majikan Yang Sebenarnya Bukan Sesembahan Bahwa Allah Bukan Sesembahan Dan Kalau Minta Kepada Allah Minta Sajalah Tidak Usah Membawa Persembahan Allah Tidak Butuh Dengan Sate Sabrang Allah Tidak Butuh Cerutuk Wisyal Nggak Butuh Kopi Nggak Butuh Ndoga Sincel Kang Serat Dewek Pun Misalnya Sugih Bisa Gawai Apa Baik Jadi Kalau Minta Minta Saya Dia Tidak Pernah Meminta Imbalan Apapun Ini Yang Perlu Kita Biakini Bahwa Pengabdian Kita Kepada Allah Itu Bukan Persembahan Menjadi Masalah kalau kita minta-minta kepada jindademid ya harus bawa persembahan dong kalau minta-minta nyirorok itu lah ada persembahannya? ada, menyanya 2 kilo kemudian apa namanya lagi kebo itu kembang melati sama wine merah ya Allah Allah itu bukan sesembahan Allah itu Tuhanmu majikanmu yang menciptakan kamu jadi ketika Allah menyuruhmu itu bukan karena butuh kepada kamu kalau Allah melarangmu itu bukan Allah takut kepada kamu ah berikin ke ini perlu diluruskan dulu jadi tolong ke depan ibadah itu kok bukan menyembah Allah bukan mengabdi kitanya namanya abdi nah kalau kita mengabdi kepada Allah kita namanya abdallah kalau kita mengabdi kepada negara namanya abdi negara kalau saya kalau saya abdi Allah kalau kamu abdi negara negara dua keluarga nah ini nah disini abdun itu sendiri itu lafad mustah bisa abdun artinya bujang pembantu pekerja bisa abdun maknanya budak yang dapat beli di pasar dijual lagi namanya abdun nah dari mana tahu bedanya ketika dijamakan akan beda kalau abdun sebagai hamba dijamakan menjadi ibadun ibadullah ibadur ibadullah pria ibadullah tapi kalau abdunnya itu budak belian yang tidak punya kemerdekaan tidak punya kebebasan dimiliki mutlak oleh majikan jamahnya abdun menjadi habid makanya setiap kata jamah abdun di akhirat nanti makanya kenapa dibuat abd karena di akhirat orang sudah tidak punya kebebasan apapun sudah tidak bisa berbuat apapun semuanya yang menentukan adalah Allah makanya jamahnya adalah abd nah tetapi kalau penyembah yang sudi itu abadah jamahnya orang yang menyembah-nyembah itu itu abadatul awsan abadatul nah kalau jamahnya disimpahnya abdun menjadi abidun makhulnya makbudun kalau abidun jamahnya abiduna jamahnya jaman taksirnya abadatun seperti kafirun kafiruna kafaratun wula'iqah wala'iqah umul kafaratun fajarah disini ingin perlu saya tekankan sekali lagi bahwa kita mengabdi kepada Allah sebetulnya siapa yang jadi majikan kita kita ngasih makan Allah Allah ngasih makan kita Allah yang merawat kita apakah kita yang merawat Allah sampai yang dua manduk sing makannya sabah sing ngindungi sabah sing bersenita ini sabah sing tadi majikan sabah manuk tersampaian hehehe hehehe paham paham dan disini tadi majikan kok aynal farqu bainal abidi wal ma'bud mana bedanya abid dan ma'bud ternyata kita terima beres jadi pengabdian kita siapa ya tidak lebih hanya pada batas pengakuan sesungguhnya paham ketulusan hati kita karena kalaupun kamu saudara duit sing apa duit membantu uang ngerewangi membangun mesin nyumbang tenaga sing tenaga siapa ciri si modelnya henti jadi sampai yang dimajikan apa maluk dimajikan disitulah makanya jadi begini kalau kamu ingin menjadi hamba yang baik pasti akan diperhatikan oleh majikan itu bagian sepira lagi sibuk rapat pateten ini malam manuk belum dipakani balik dingin makan manuk dingin manuk manuk duduk ayam salah satu yang menyebabkan majikan itu sangat memperhatikan makan gak boleh telat minum gak boleh telat kandang gak boleh kotor semuanya kenapa karena bunyinya enak muninya kewangsa ke dong wangsa ke dong wangsa aduh majikan cetek cetek wangsa ke dong tiba-tiba begitu bunyinya berubah berkepok 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 ditekok langsung ketika ketika engkau ingin disayang oleh majikan hanya satu bernyanyilah yang enak itu saja nembang asing enak nah tembangan yang enak bunyi burung yang enak keluang segedong nyanyian yang paling disukai Allah apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha ilallah Allah wakbar itu nyanyian yang paling lengkap ada tasbihnya ada hamdalahnya ada haylalahnya ada takbirnya juga itu paling lengkap itu lagu yang paling disukai makanya subhanallah walhamdulillah wala ilai itu adalah azkar al-awliya azkar al-ambiyya wassalih nah lalu untuk apa Allah menyuruh kita tidak lebih karena sayangnya Allah untuk apa Allah melarang kita tidak lebih hanya karena sayangnya Allah kepada kita saya memberangkatkan anak saya ke Solo si anak koredan kan berutama tes SD itu uang panggalnya 30 juta bulananya itu 3 juta uang makanya 1 juta uang jajan ya saya 3 setengah beli baju aja kemarin harus banyak banget satu minta ini minta ini tetap turut tkbc segala mondok bagaimana iya kok kederang terentemen saya suruh dia mondok semuanya saya lengkapi nanti di penghujungnya yang pintar sabah Dan ketika kau melanggar larangannya Tidak akan mempersempit kerajaan Allah Ngongkanku saking emane Larangku saking emane Makanya hanya dua kaedah Bahwa setiap perintah selalu di dalamnya Mengandung kemanfaatan Yang kembali kepada diri kita sendiri Setiap Allah melarang Pasti ada kerugian Ada mudarat Yang kembali kepada diri kita Tidak pernah ada yang kembali kepada Allah Kepada diri kita sendiri Itu persoalannya Jadi pengabdian kita di apa sesungguhnya? Hakikatnya Mengabdi kepada siapa? Kalau kita mengabdi kepada orang Kita Keringat kita Tenaga kita Pikiran kita Betul enggak? Lalu nanti yang rumahnya bagus Ya majikan kita Mau belinya yang bersih Ya majikan kita Itulah bedanya Mengabdi kepada manusia Dengan mengabdi kepada Allah Itu sebetulnya Harusnya memakai istilah yang berbeda Supaya salah faham Mengabdi kepada negara Ya berangkat pagi pulang Sore Mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita Sesuai dengan juklak dan juknisnya Dan yang untung negara Ya kan begitu Kita kerja sama orang Arab Di sana jadi TKW Masuk lambi Kelambi ini siapa? Ngepel umat Umat siapa? Masak Kakumangannya siapa? Mepakasih Sembah yang Kangguh siapa? Puasa Kangguh siapa? Raja ngabdi ini siapa sih Rana? Ternyata Engkau Mengabdi kepada dirimu sendiri Ya Dan ini mengabdi untuk orang lain Sebetulnya Ada Ada Mesti ada istilah yang berbeda Makanya Yang lebih mencerminkan mas Sebetulnya To'at ya To'at itu Nuruti perintah Nuruti larangan Melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah itu namanya Atta Bukan Attaqwa Sakunnya salaman yang banyak Iya Iya Jadi Kita sendiri Dalam terminologi Agama ini Sendiri masih carut maru Semuanya Jadi kalau kita Melihat dari sisi filosofis Itu Masih amburadu Perlu ditertibkan lagi Kalau tidak Demikian Kita bisa salah paham Iya Makanya Makanya Kenapa kita Masih Anyang-anyangan Kargusya Allah Kenapa Kita masih Mengharapkan Imbalan kepada Allah Karena kamu tidak paham Sekarang Saya suruh Anak saya sekolah Uang jajan dikasih Baju dikasih Buku dikasih Yang pintar siapa Ada enggak Anak tawar-menawaran Bapaknya Rangkat sekolah Asal Sangunya Nambah 10 ribu Ada enggak Ada Karena dia enggak paham Jadi begitu Kamu juga Minta imbalan Kepada Allah Adalah jelas Karena kamu Tidak paham Memangnya Allah butuh Sama kamu Makanya Ini Ingat baik-baik Bahwa Sesungguhnya Kita Yang membutuhkan Allah Bukan Allah Yang butuh Kita Allah Tidak butuh Kepada siapapun Allah Maha kaya Allah Maha terpuji Ya Ayuhan Antumul Fuqarau Illah Wallahu Huwal Haniyul Hamid Wahai manusia Kamu yang butuh Kepada Allah Allah Maha kaya sendiri Sugidewek Hebat Dewek Iya Kalau Ternyata Kamu Nggak ada Nurut Nggak ada Urusan Ini kan Satu Ungkapan Keperkasan Allah Bahwa Aku Bisa Kumatiin Kamu Semuanya Kuhabiskan Semuanya Ini Kulenyapkan Semuanya Ini Dan akan Aku ciptakan Makhluk yang Baru Yang Nurut Nurut Masih kurang Yakin Hebatnya Allah Iya Jadi Jadi Pada Akhirnya Pada Akhirnya Harus Kita Ketahui Jadi Artinya Begini Kalau Kita Sadar Bahwa Pengabdian Kita Ini Sesungguhnya Tidak Ada Yang Menguntungkan Allah Pengemua Pelanggaran Kita Tidak Ada Yang Merugikan Allah Yang Untung Kita Sendiri Yang Merugi Kita Sendiri Lalu Atas Dasar Apa Allah Kalau Andakan Allah Menjanjikan Dengan Pahala Yaitu Adalah Bukan Kebaikan Yang Kau Lakukan Tetapi Ketulusan Hatimu Mengakui Bahwa Aku Adalah Tuhanmu Itu Puncaknya Ya Jadi Nanti Kita Melihat Seseorang Pun Kalau Tidak Paham Demikian Maka Kacamata Kita Akan Berubah Melihat Orang Baik Itu Melihat Orang Soleh Itu Bukan Wokalnya Sembayang Bukan Wokalnya Puasa Tapi Ketulusan Hati Mengabdi Kepada Allah Itulah Makanya Disepakati Oleh Para Ahli Sufi Bahwa Ibadat Turkulum Khairul Mina Ibadatil Jawar Ibadah Hati Itu Sudah Satu Oke Kemudian Sama Eropnya Sama Wa Iyakana Sain Bahunya Harfu Ataf Iyakana Buduh Wah Iyakana Sain Atul Jumlah Adul Jumlah Disini Karena Kalimat Itu Iltifat Maka Ayatnya Itu Ditulis Dengan Tanda Lam Alif Namanya Alamatul Wakfil Mam Nuh Tanda Apa Apa Namanya Alamatul Wakfil Mam Tanda Tidak Boleh Sebelumnya Dan Di situ Kalimatnya Adalah Kolak Kof Lam Alif Itu Artinya Al-Faslu Aula Kenapa Karena Ininya Hitab Ininya Ininya Ghaibah Ininya Hitab Ininya Domir Ghaib Ini Domir Mukhatab Jadi Sudah Berbeda Maka Yang Bagus Adalah Berhenti Tapi Kalau Terus Boleh Yang Bagus Mana Bagus Berhenti Iya Karena Budwa Iya Karena Stein Itu Perhatikan Tolong Dihormati Kalau Memang Masih Ada Gunanya Ya Dihormati Kalau Kita Sudah Melihatnya Ada Gunanya Ya Dilaprak Terserah Alhamdulillah Rabbil Alamin Mandak Rahman Rahim Mandak Malik Yom Iddin Mandak Ya Karena Budwa Mandak Bangka Terserah Itu Tapi Nanti Bisa Merubah Makna Disini Kita Ada Masalah Lain Yaitu Iya Karena Budwa Iya Karena Sain Hanya Kepada Angkau Sajalah Kami Mengabdi Dan Hanya Kepada Engkau Sajalah Kami Mohon Bantuan Mohon Pertolongan Kenapa Harus Ibadah Dulu Baru Isti'anah Ya Memang Begitulah Logikanya Akal Sehat Kita Seperti Itu Mana Ada Orang Kerja Bayaran Dulu Ini Norma Dunia Berlaku Dimana Saja Orang Itu Dibayar Setelah Selesai Kerja Ibadah Dulu Setelah Itu Baru Minta Bayarannya Itu Sudah Norma Dimana Saja Kalaupun Ada Tetap Bukan Bayaran Namanya Down Payment DP Dulu Kita Down Payment Hanya Sebagai Uang Muka Saja Setelah Jadi Baru Dibayar Rupanya Itu Nah Di dunia Ini Ada Satu Yang Aneh Di Negeri Kita Negeri Ini Dalam Undang Undang Kepegawaian Ternyata Pegawai Negeri Ini Digaji Dulu Baru Kerja Di dunia Semuanya Kerja Dulu Akhir Bulan Baru Dibayar Jadi Orang Itu Belum Masuk Kerja Begitu Turun SK Ya Bulan Itu Langsung Dibayar Tetapi Nanti Di akhirnya Begitu Pensiun Tanggal 30 Akhir Bulan Sudah Tidak Dibayar Karena Dibayarnya Di Ini Hanya Indonesia Ini Pengecualian Boleh kan Pengecualian Jadi namanya Undang-Undang Itu Berlaku Umum Tapi Selalu Ada Pengecualian Jadi Namanya Istiqlanya Istiqlra'am Sekalipun Istiqlra'am Tapi Juga Istasna Mustasnaiyat Itu Masih Dimungkinkan Seperti Kita Mengatakan Semua Binatang Ketika Makan Rahang Bawah Yang Bergerak Semua Binatang Kalau Makan Yang Bergerak Rahang Bawah Ada Yang Bergerak Rahang Atas Yaitu Buaya Seperti Seperti itulah Kira-Kira Jadi Iyakana Iyakana Buduk Wa Iyakana Stain Kemudian Yang jadi Persoalan Dalam formalitas Kehidupan Dimana Posisinya Eksklusifisme Pengabdian Kepada Allah Dan Eksklusifisme Minta Pertolongan Hanya Kepada Allah Dalam Sehari-hari Kita Bekerja Kepada Orang Kaya Pelem Kita Bekerja Sama Negara Orang Tegak Gubuk Juga Ada Yang Ke Taiwan Bekerja Sama Orang Cina Apakah Itu Mengabdian Bukan Secara Istilah Kita Bedakan Kalau Kepada Manusia Namanya Bukan Mengabdi Tapi Namanya Bekerja Mengabdi Itu Hanya Kepada Allah Saja Kepada Negara Bekerja Maka Sebetulnya Yang Paling Arif Itu Bukan Abdi Negara Tapi Pegawai Negeri Atau Pegawai Negara Atau Pekerja Negara Bukan Abdi Negara Terlalu Tinggi Artinya Judukan Abdi Negara Tenggak 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 Siapa Yang Memulai Tapi Sebaiknya Kita Mengatakannya Pegawai Negeri Ajalah Jajak Keduguran Abdi Negara Memangnya Negara Tuhan Negara Kita Punya Sorga Enggak Yaudah Kita Bekerja Atau Pegawai Negeri Kita Yang Jadi Masalah Lagi Kita Sebagai Manusia Yang Tidak Lepas Bahwa Manusia Itu Selalu Terikat Dengan Inter Dependensi Ketergantungan Saling Ketergantungan Antara Kita Sesama Kita Tidak Mungkin Seseorang Mencukupi Kebutuhannya Sendiri Tidak Mungkin Orang Bisa Hidup Sendiri Pasti Kita Akan Membutuhkan Orang Orang Lagi Mungkin Gak Orang Sendirian Gak Bisa Harus Kita Butuh Gendeng Lorot Ya Manggil Tukang Ya kan Bikin Baju Ya Nyambat Tukang Cair Mobil Rusak Ya Nyambat Bengkel Gak Mungkin Kecukupan Itu Kita Makan Nasi Gak Usah Kita Nanem Padi Kamu Dagang Carit Aja Nanti Duitnya Beli Beras Yang Petani Gak Usah Nanam Kapas Gak Usah Bikin Pabrik Tekstil Nanam Padi Aja Nanti Wangi Buat Beli Kain Di Tegal Saling Ketergantungan Satu Dengan Yang Lain Itu Jadi Tidak Mungkin Kita Meminta Tolong Hanya Kepada Allah Saja Tidak Minta Tolong Kepada Orang Orang Lain Kita Kenyatanya Banyak Orang Bekerja Kepada Orang Kayak Disini Mesti Dibedakan Mesti Dibedakan Antara Hakikatan Dan Majajan Hakikatan Kita Hanya Bekerja Mengabdi Kepada Allah Dan Kita Hanya Meminta Bantuan Kepada Allah Jadi Kalau Kalau Begitu Majikan Adalah Hamba Allah Dan Kita Sebagai Buruh Bekerja Kepada Majikan Manusia Tadi Hakikatan Kita Semuanya Adalah Kita Semuanya Hamba Hamba Allah Yang Kaya Majikannya Hamba Yang Miskin Majikannya Husi Allah Yang Kaya Bekerja Untuk Allah Yang Miskin Bekerja Secara Formalitas Di Dunia Kita Pegawainya Orang Kaya Itu Kita Membantu Orang Kaya Itu Dagangan Jari Akhir Bulan Orang Kaya Membayar Keringat Kita Setiap Akhir Bulan Sebanyak 3 Juta Rupiah Itu Itu Bukan Pengabdian Namanya Pekerjaan Pengabdian Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Minta Tolong Orang Bukan Nasta'in Minka Bukan Nasta'in Bukan Nasta'in Allah Tidak Bisa Tolong Kalau Sesama Kita Namanya Dudu Ngaluk Tolong Tapi Arane Nyambat Bakan Bawahan Arane Nongkon Bakas Seselefon Artine Nyambat Bakan Sadu Ure Arane Permohonan Jadi Ini Mesti Kita Bedakan Antara Al-Amru Wa Yitimaz Ad-Dua Kalau Ad-Dua Kita Kepada Atas Kalau Kita Kebawahan Namanya Amr Kalau Kita Yang Setara Namanya Il Timas Yang Seperti Itu Kemudian Harus Kita Bedakan Bahwa Kegiatan Sehari-hari Kita Ke Kantor Berangkat Pagi Pulang Sore Mengerjakan Ngetik Ini Ngetik Ini Buat Ini Apakah Itu Bisa Kita Katakan Kita Yang Kita Lakukan Itu Dalam Mengabdi Kepada Allah Yaitulah Bentuk Pengabdian Kita Kepada Allah Itu Apa Saja Yang Kita Lakukan Kalau Nawet Kita Untuk Allah Berarti Kita Sedang Mengabdi Kepada Allah Jadi Namanya Bedanya Kerja Dan Ibadah Itu Bukan Jenis Pekerjaannya Nisawa Kerja Sembayang Ibadah Perangsane Iya Kan Jagang Sendol Mekaya Maka Puasa Arane Ibadah Ningbali Arane Piknik Maka Mekah Arane Ibadah Hadri Akan Gagal Semacam Itu Nanti Ujungnya Tidak Ada Kepastian Udah Gini Aja Yang Gampang Yang Membedakan Ibadah Dan Kerja Satu Saja Jawab Pertanyaan Saya Siapa Majikan Mu Man Hua Ma'bud Duga Laisa Li Ma'budun Illallah Majikan Kita Hanya Allah Ketika Allah Menjadi Majikan Mu Percayalah Apapun Yang Kamu Kerjakan Di Dunia Ini Berarti Semuanya Itu Ibadah Kalau Majikannya Bukan Allah Apapun Yang Kau Lakukan Sekalipun Sembayangnya Puasanya Hajinya Itu Semuanya Bukan Ibadah Baca Quran Bukan Ibadah Ruba Ruba Kari In Wal Quran Yala Anuh Solat Nya Rajin Fawailulil Musallim Iya Hanya Lapor Saja Itulah Makanya Maka Ini Iyak Iyakana Budu Woyakana Sain Kita Mengabdi Hanya Kepada Allah Saja Dan Kita Minta Pertolongan Hanya Kepada Allah Saja Ini Yang Saya Istilahkan Dengan Kontrak Mono Loyalitas Ini Yang Yang Paling Penting Makanya Inti Surat Al-Fatih Itu Iyakana Budu Woyakana Stain Maksudnya Apa Nah Kalau Kita Melihat Iyakana Budu Woyakana Stain Sebelumnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Setelah Iyakana Budu Woyakana Stain Adalah Idina Sirat Al-Mustakim Ini Artinya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahami Malik Yom 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 Ini Ini Pengantar Paragraf Pertama Dalam Surat Permohonan Lamaran Kerja Alam Mendingin Direktur Anu 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 Ujung Ujungnya Bersama Ini Kami Mengajukan Permohonan Dapat kiranya Bapak Memberikan Saya Pekerjaan Pak Hanti Kini Fateh Itu kan Itu Sebetulnya Nah Nanti Setelah Ada Jawaban Dari PT Itu Anda Silahkan Besok Hadir Di Kantor Untuk Psikotest Dites Dinyatakan Lulus Setelah Lulus Apa Yang Kamu Kerjakan Belum Tahu Maka Kamu Minta Penjelasan Tugasnya Apa Bagaimana Cara Kerjanya Nah Kalau Sudah Diterima Baru Ihdinas Sirotol Mus Pakim Tolong Kami Diajarin Bagaimana Cara Bekerja Di Sini Apa Yang Harus Kita Kerjakan Paham Paham Artinya Kalau Saya Di Bengkel Kerjanya Ya Coba Saya Dibimbing Kalau Ngencangin Roda Itu Gimana Diajarin Kalau Ngencangin Baut Itu Disilang Jangan Diurut Sebab Nanti Kemungkinan Bisa-bisa Peleknya Nggak Lulus Nggak Balancing Paham Nggak Lima Bautnya Ya Itu Atas Lut Terus Bawa Samping Kiri Supaya Menghindari Jangan Sampai Pelek Itu Jadi Tidak Ngeplak Terus Iya Jadi Kan Ada Latihan Dulu Ada Briefing Dulu Nah Itulah Makanya Idina Surat Mustakem Itu Adalah Bimbingan Pelatihan Pelatihan Supaya Kita Tahu Bagaimana Mengerjakannya Jangan Sampai Kita Nanti Kerja Akhirnya Kerjanya Nggak Bener Malah Nanti Bisa Kena Dapat Surat Pemarahan Iya Kan Jangan Sampai Kita Mengelakuin Pekerjaan Salah Semua Itulah Makanya Khoirul Maktub Alihim Gue Saja Ngambat Ngambat Tekang Yahudi Nasrani Jiras Apa Nekun Khoirul Maktub Yahudi Walau Walau Yes Assalamualaikum Maktub Barangan Maktub Jadi Kerang Keumum Surat Fateh Itu Adalah Sama Dengan Aplikasi Permohonan Orang Minta Pekerjaan Dan Dan Minta Diberi Pelatihan Pelatihan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh